Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube KMP Dharma Ferry 9 adalah salah satu armada atau kapal yang dioperasikan oleh PT Dharma Lautan Utama Dimana kapal ini awalnya beroperasi sejak tahun 2009 Melayani lintas Padang Bay Lembar atau Selat Lombok Kemudian di 2020 Pindah lintasan melayani lintas Lembar Ketapang atau Lombok Banyuwangi Dimana lintas ini ditempuh dalam waktu 12 jam perjalanan Ini adalah tangga naik yang berada di haluan Dimana kapal ini mempunyai 4 tangga akses masuk ke ruang penumpang yang berada 2 di depan dan 2 di belakang Jika kalian menggunakan kapal ini dan naik melalui tangga haluan maka aksesnya langsung ke ruang panggung Dimana nanti 2 jam ke depan selama perjalanan kalian akan dihibur oleh panggung hiburan Atau live musik yang disediakan gratis dari perusahaan guys Di ruang panggung ini juga terdapat cafetaria Sambil nonton live musik kalian juga bisa pesan makanan disini Selanjutnya kita akan menuju ruang ekonomi Ruang ekonomi ini hanya disekat atau dibatasi oleh kaca seperti ini Jadi dari ruang ekonomi ini juga kalian bisa menonton live musik yang ada di ruang panggung sana Sepanjang jalur ini adalah tempat tidur ekonomi Nah di tengah jalur ini juga terdapat toilet pria dan wanita Terdapat petunjuk juga untuk memudahkan para penumpang Terima kasih telah menonton Dan tak lebih keren lagi nih guys Jika kalian membuka korden yang berada di dinding sana Maka pandangan kalian akan tembus ke laut Selanjutnya kita akan berjalan menuju ke belakang lagi Di belakang sana terdapat ruang informasi Dan di sebelahnya juga ada ruang laktasi Yang diperuntukkan untuk ibu-ibu yang membawa anak kecil Di sebelah kiri dari pusat informasi ini Terdapat terminal cas handphone dan penitipan barang gratis guys Dan ini adalah bagian yang paling belakang dari kapal Di mana area sini adalah area terbuka dan bagi para penumpang yang hobi merokok disinilah tempatnya Dan disini pula terdapat musola atau tempat ibadah Yang posisinya di sebelah kiri kapal Kapal ini juga dilengkapi dengan tenaga medis Jadi bagi kalian yang butuh tenaga medis selama perjalanan Segera hubungi pusat informasi Kemudian nanti pusat informasi meneruskan ke tenaga medisnya Ini adalah jalur naik ke top deck Sini juga terdapat toilet Dan kafetaria Kalian bisa bersantai-santai disini sambil menikmati pemandangan laut selama perjalanan Terdapat juga arena bermain anak Jadi bagi kalian yang naik kapal ini dengan keluarga Pasti bagi anak-anak disini adalah arena favorit mereka Dan yang paling belakang sana terdapat area berjemur Juga bisa memanfaatkan area ini untuk berselfie Atau menikmati sunset Jika kebetulan perjalanan kapal ini sore hari Sini juga terdapat alat kebugaran Dimana bisa kalian manfaatkan selama perjalanan Bagi kalian yang suka berolahraga Dengan membayar hanya Rp120.000 Kalian bisa menikmati semua fasilitas yang ada di kapal ini Termasuk kupon satu kali makan gratis Oke sobat youtube Sekian dulu info-infonya Sampai ketemu lagi dengan video-video film linket berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax